Saatnya nanti, hitamnya rambut tinggal kenangan karena uban akan tumbuh sebagai pengganti. Selanjutnya kita pasti mati. Sepanjang apapun episode kehidupan yang akan kita lalui, kesempatan beramal pun telah selesai. Alam kubur telah siap untuk mengembalikan jasad yang berasal dari tanah kepada habitatnya. Menyatu utuh kembali dengan tanah. Alam barzakh menanti. Pengadilan yang seadil-adilnya akan digelar dan hanya ada dua pilihan yang menanti kita. Surga sebagai simbol amal soleh dan neraka sebagai simbol tempat dan ganjaran amal-amal yang salah. Bertanya Allah selalu, dari mana sebenarnya kita datang? Ada di mana dan untuk apa kita berada di dunia ini? Dan saatnya kelak kita pasti akan kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah s.a.w. Semoga salam dan keselamatan senantiasa terlimpah kepada semua hamba Allah yang setiap limit waktu dengan konsistensi tinggi senantiasa menjalankan setiap deret kebaikan yang telah tertata apik dalam kebaikan dan kebenaran dinul Islam dalam bingkai semangat rahmatan lil'alamin. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'um. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat familiar di teringat kita. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian sebuah adagium akan menjadi pengantar bahasan kita kali ini bahwa satu-satunya yang abadi dalam kefanaan dunia ini adalah sebuah pengorbanan. Dan sudah berangkentu perubahan kehidupan yang kita kehendaki adalah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Agar kita semua termasuk dalam kategori orang-orang yang beruntung. Dalam kedinamisan manusia di mana kondisi iman manusia kadang naik dan kadang turun. Dalam hampir setiap derap rangka kehidupannya mengharuskan perubahan hidup ke arah yang lebih baik harus terus menerus kita optimalkan. Karena guliran detik yang terus berputar ke menit, jam, hari dan selanjutnya yang pada akhirnya akan selalu menghantarkan manusia pada pusaran hidup pengorbanan. Dan khusus bagi kita umat Islam, setiap pergantian waktu dan masa merupakan sebuah mekanisme recovery atau momentum pembenahan diri yang menghendaki kita untuk bercermin bahwa hal yang terjauh bagi kita adalah masa lalu. Karena hari kemarin sangat mustahil untuk kembali, kesempatan hidup dengan segala keberkahannya hanya hadir sekali seperti sebuah mata rantai. Perhatikanlah pengorbanan di seputar kita yang paling dekat. Saat awal kelahiran, kita hanya bayi mungil yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bahasa yang kita kenal hanyalah tangisan. Seiring dengan bertambahnya usia, bayi mungil itu kemudian bisa duduk, merangkak, kemudian berjalan, dan seterusnya sampai kita seperti saat sekarang ini. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tahun-tahun yang kita lalui terus berlalu. Kemudian kita menjadi tua. Fisik yang semula kuat dan perkasa selanjutnya menjadi rapuh. Kerutan menebar di seentara tubuh kita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam firmannya. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, biscaya kami kembalikan dia pada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Yasin 68 Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dan dia maha mengetahui, maha kuasa. Arum 54 Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saatnya nanti hitamnya rambut tinggal kenangan karena uban akan tumbuh sebagai pengganti. Selanjutnya kita pasti mati. Sepanjang apapun episode kehidupan yang akan kita lalui, kesempatan beramal pun telah selesai. Alam kubur telah siap untuk mengembalikan jasad yang berasal dari tanah kepada habitatnya. Menyatu utuh kembali dengan tanah. Alam barzakh menanti. Pengadilan yang seadil-adilnya akan digelar dan hanya ada dua pilihan yang menanti kita. Surga sebagai simbol amal soleh dan neraka sebagai simbol tempat dan ganjaran amal-amal yang salah. Yang tidak sempat kita pertobatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bertanyalah selalu. Dari mana sebenarnya kita datang? Ada di mana dan untuk apa kita berada di dunia ini? Dan saatnya telah kita pasti akan kemana? Hal ini menjadi penting untuk selalu kita pertanyakan bagi diri-diri pribadi kita masing-masing. Karena sesungguhnya manusia senantiasa berada dalam keadaan hidup siaga satu. Karena kematian senantiasa mengancamnya dari segala arah. Bahkan kenyataannya setiap detik ada orang yang meninggal. Baik karena bencana seperti banjir, longsor, gempa, atau karena konflik, kecelakaan, kejahatan, penyakit, dan wabah. Bahkan banyak di antara kita yang sehat wal'afiat, jauh dari wilayah konflik dan bencana, serta hidup dengan aman sejahtera, namun mendadak meninggal. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab suhihnya, pasal hadis-hadis para nabi pada bab kematian Nabi Musa alaihi salam dari Abu Hurairah radiyallahu'an. Malaikat maut diutus kepada Nabi Musa alaihi salam dengan menyerupai manusia membawa kabar kematian. Maka Nabi Musa menampar mukanya tepat pada matanya. Lalu malaikat pun kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berkata, Ya Rabbi, engkau telah mengutusku kepada orang yang tidak menginginkan kematian. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Baiklah, katakan pada Musa agar meletakkan tangannya pada tubuh sapi dan katakan bahwa usianya akan ditambah sebanyak bulu sapi yang tertutup oleh telapak tangannya itu. Satu helai sama dengan satu tahun. Setelah pesan itu disampaikan, Nabi Musa alaihi salam pun berkata, Ya Rabbi, setelah itu apa? Allah pun menjawab, setelah itu adalah kematian. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam pun berkata, Kalau demikian halnya, matikanlah saya sekarang. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masalahnya bukan bagaimana caranya kita menghindari kematian itu. Karena kematian itu pasti datang, baik ditunggu ataupun dilupakan. Baik dalam keadaan genting ataupun aman, dalam keadaan senang ataupun sedih. Tapi masalahnya adalah bagaimana keadaan kita ketika kita sudah masuk ke alam barzah atau alam kubur, kemudian masuk ke alam akhirat. Apakah kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang mu'min atau sebaliknya, masuk ke dalam golongan orang-orang berdosa dan kafir. Perjalanan ruh setiap anak manusia setelah kematiannya. Hanya ada dua kemungkinan, menjadi ruh yang baik atau sebaliknya, menjadi ruh yang buruk. Dan bagi orang mu'min, kematian adalah merupakan beristirahat dari kepenatan kehidupan dunia. Sekarang ia beristirahat di alam barzah yang luas terbentang, menunggu hari kiamat dengan tidur bulas sehingga tidak merasakan kejenuhan menunggu. Sementara ruh bagi para pendosa yang lalai, memandang remeh taubat, menunda-nunda taubat semasa hidupnya, maka kematiannya merupakan bagaikan sirine kebakaran. Ia akan memulai hari-harinya dengan kesibukan-kesibukan menghadapi siksa Allah SWT yang tidak pernah ada hentinya. Allah SWT berfirman di dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 46 Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya hari kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah SWT, banyaknya problema kehidupan yang kita hadapi dan menumpuknya kewajiban yang kita pikul sehingga seorang Muslim merasakan benar apa yang dikatakan oleh seorang jurudakwah bahwa kewajiban itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Tentu akan membuat lelah fisik dan penatnya pemikiran. Seseorang datang kepada Ummah bin Khattab r.a. lalu mengatakan, tidakkah Tuhan beristirahat sejenak dari pekerjaan ini? Beliau menjawab, bukan di sini tempat beristirahat, tapi tempat istirahat kita adalah di akhirat. Tidak ada yang lebih ampuh nasihatnya daripada nasihat yang diberikan jenazah dan batu nisan. Oleh karenanya, menghadirkan gambaran keadaan kita ketika maut menjelang adalah perbuatan yang sangat utama bagi orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Saat-saat indah ini, kita akan menjadikan sebagai momentum muhasabah. Marilah kita merenung dalam rentang panjang kehidupan yang telah kita lewati. Jika banyak salah dan kekeliruan, mari kita benahi, dan jika banyak baiknya, maka teruslah tingkatkan sepanjang hayat di kandung badan sebelum sang pemutus kenikmatan menghampiri kita. Bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tapi minimal menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah SWT. Inilah yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik hidayah ilnayah kepada kita semuanya. di dalam menjalani kehidupan dunia yang singkat ini. Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'nam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!